Saya menyadari adanya kekhawatiran publik mengenai kemungkinan terjadinya banjir import. Banjir import barang murah, terpukulnya juga industri dalam negeri dan UMKM nasional dan masuk derasnya penanaman modal asing. Kekhawatiran ini pun tumbuh dalam situasi pandemik yang sedang kita hadapi saat ini. Namun demikian potensi ini dihadapi seluruh negara anggota Arsia bukan hanya Indonesia. Jadi ada tiga hal yang kita harus pahami. Pertama seperti yang saya ungkapkan tadi, the cost of not joining akan lebih besar daripada cost of joining. Kita perlu melihat juga potensi kerugian lebih jauh bila Indonesia tidak bergabung dengan Arsia. Ya ini pasar tujuan ekspor, kita di kawasan Arsia akan dikuasai negara peserta Arsia lainnya yang bersaing dengan Indonesia. Di sini kita harus juga memperhitungkan opportunity cost yang akan sulit direbut bila pasar ekspor kita sudah dikuasai negara Arsia lainnya. Kedua, potensi surplus dan defisit dalam interaksi perdagangan antar negara akan selalu ada. Baik kita ikut atau tanpa ikut FTA atau SEPA seperti Arsia. Persoalannya lebih pada mendorong nilai ekspor. Artinya nilai ekspor ini jauh melampaui nilai impornya. Nah dalam hal mendorong ekspor yang akan lebih besar dari impor, pemerintah juga akan memaksimalkan forward linkage, yaitu mendorong ekspor produk yang untuk diolah lebih lanjut di negara tujuan. Dan backward linkage, yaitu melakukan sourcing dari sumber-sumber yang kompetitif dari negara Arsia untuk diolah menjadi produk guna ekspor ke negara Arsia lainnya maupun ke dunia. Dan yang ketiga adalah pemerintah tentu akan mengambil langkah mitigasi untuk memperkecil tekanan yang dialami sektor-sektor tentu yang mengalami peningkatan persaingan termasuk memberikan dukungan pada UMKM. Baik. Dan untuk kemudian bisa melihat potensi dan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh negara kita sendiri, ini strategi dari Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan dengan baik seperti apa Pak Agus? Memang yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan proses ratifikasi agar perjanjian Arsia ini dapat diimplementasikan segera di Indonesia. Tentunya ini akan memerlukan waktu, namun sambil menanti waktu implementasinya diperkirakan 1-1,5 tahun sejak penandatanganan pemerintah juga mengambil langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh atau mengidentifikasi langkah tersebut karena manfaat Arsia tidak akan dapat diraih bila kita bersikap pasif. Dan juga tidak melakukan perubahan yang mendasar. Jadi kata kuncinya adalah daya saing. Daya saing inilah yang menyangkup semua aspek dan aktor dalam perekonomian kita seperti software maupun hardware, sektor barang dan jasa, pengusaha besar maupun UMKM tidak ada cara lain untuk memetik manfaat Arsia secara maksimal kuncinya adalah selalu mengekatkan daya saing. Karena ini yang sangat penting, daya saing ini bisa dengan kualitas, desain dan ini juga dilakukan oleh negara-negara pesaing kita secara terus menerus. Untuk menwujudkan hal tersebut tentunya pemerintah dan dunia usaha, pusat dan daerah, sektor barang dan jasa semuanya perlu bersinergi. Kementerian Perdanaan segera akan berkoordinasi dengan Kementerian Perekonomian untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis tersebut diantaranya untuk mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke produk ekspor jadi dan jasa yang bernilai tambah. Dan juga memanfaatkan memaksimal peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri seperti atas perdagangan maupun ITPC dalam mempromosikan produk-produk Indonesia. Kemudian juga mengembangkan potensi UMKM melalui berbagai pelatihan ekspor dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar mampu bersaing di pasar sendiri maupun di pasar global. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.